Selamat siang semua pengguna akun TNG, kami kembali untuk Anda dan kami akan menunjukkan bagaimana cara mengaktifkan EPS di TNG dan pengaturan akun terima atau default EPS di TNG. Seperti kita ketahui bahwa batas limit isi ulang per bulan di TNG, untuk 7-11 dan Circle K maksimum adalah 20.000 Hong Kong Dollar per bulan. Maka untuk bisa top up atau isi ulang lebih dari 20.000 Hong Kong Dollar, maka teman-teman disarankan untuk menggunakan EPS, yaitu transfer dari bank Hong Kong ke TNG atau dompet digital lain ke TNG. Misal dari Alipay ke TNG, WeChat ke TNG, atau Bank Hong Kong ke TNG. Untuk bisa terima uang dari Bank Hong Kong atau e-wallet lain ke TNG, harap mengaktifkan EPS-nya terlebih dahulu di TNG. Caranya, di halaman utama aplikasi TNG, klik mengaktifkan, kemudian klik di syarat dan ketentuan, kemudian masukkan 8 digit password atau 8 digit kata sandi. Kemudian klik tanda centang hijau di bawah. Teman-teman akan mendapatkan kode verifikasi berupa OTP di SMS. Masukkan OTP tersebut. Kemudian klik centang tanda hijau di bawah. Dan pendaptaran EPS berhasil. Di sini disarankan satu nomor telepon hanya didaptarkan untuk satu akun terima saja. Karena jika satu nomor didaptarkan lebih dari satu akun terima, bisa jadi ketika terima EPS, maka bisa nyasar ke e-wallet atau bank lain yang terdaftar dengan nomor yang sama. Cara memeriksa bahwa nomor Anda sudah terdaftar sebagai akun default atau akun terima EPS di TNG. Halaman utama aplikasi TNG paling bawah sendiri terdapat 4 ikon, kemudian klik di ikon sayang. Kemudian klik akun sayang. Kemudian turunkan ke bawah, klik di kelola FPS. Anda akan melihat tulisan akun default, itu berarti Anda sudah bisa isi ulang atau top up dari bank lain atau dompet digital lain ke TNG. Klik di akun default. Disarankan satu nomor telepon hanya didaptarkan untuk satu akun terima saja. Harap nomor EPS yang terdaftar di TNG untuk tidak didaptarkan EPS lagi di bank atau e-wallet lain. Ini untuk menghindari ketika terima EPS di nomor tersebut, maka tidak nyasar ke e-wallet lain atau bank lain yang terdaftar dengan nomor yang sama. Cara transfer dari Alipay ke TNG. Di halaman utama aplikasi Alipay, klik transfer. Kemudian ketik nomor telepon yang akan ditransferi nomor telepon yang terdaftar di TNG. Kemudian klik berikutnya. Kemudian klik FPS. Kemudian klik bank account default receiving account. Kemudian paling atas sendiri, klik search ketik TNG. Kemudian klik TNG Asia Limited. Ketik jumlahnya 10 dolar. Kemudian klik konfirmasi atau confirm. Kemudian klik transfer. Kemudian klik pay now. Pembayaran sukses dan bisa diterima di TNG. Saya disini akan menunjukkan bahwa saya setelah terima FPS dari Alipay yang barusan saya transfer. Saldo awal saya yaitu 6 dolar 40 sen. Kemudian saya tadi transfer dari Alipay saya masuk ke TNG saya. Klik di riwayat transaksi. Saya terima uang dari e-wallet. Kemudian masuk ke halaman utama. Sekarang jumlah saya 16 dolar 40 sen. Jadi yang tadi saya transfer dari Alipay ke TNG sudah terima.